Intro Selamat datang di channelnya Kok di channel, di vlognya Saya Renaldi Budi Satria Kali ini saya akan ngevlog Tentang bagaimana Rasanya berkuliah di Stikom Surabaya Saya akan Memawancarai 5 narasumber 5-6 narasumber lah Yang cowok-cewek Yang saya tanyakan nanti Gimana rasanya berkuliah di Stikom Apa komentarnya Setelah beberapa tahun Kuliah di Stikom Daripada penasaran Kita langsung aja berangkat Buat cari narasumber Oke Bersama sudah Jadi sekarang saya bersama Mas Geri Halo Salah satu mahasiswa Stikom Jurusan DKB Gimana menurut Mas Geri Kuliah di Stikom Surabaya ini Kuliah di Stikom ini sangat menantang Mas Menantang gimana itu Dosen-dosennya itu Kita bisa kita ajar bicara Oh semua lampu Iya Mas Maksudnya kita bisa berdiskusi Oh gitu Lebih akrab gitu Dosen-dosen Dan kadang di warung kita juga Teman-teman banyak juga Bisa ngobrol bersama mereka Asik Mas Berarti bisa langsung diskusi langsung Di luar jam mata kuliah Jadi gitu teman-teman Terus apalagi Menurut Apa mungkin Kurikulumnya Atau Masalah finansialnya Kalau kurikulumnya sih Bisa dibilang Gampang-gampang susah Mas Karena setiap kuliah kan Seperti itu Oh iya Sudah tantangan Masalah finansial Sedikit berat sekali Yang uang penggalnya 11 juta itu Gak tau sekarang sudah berapa 15 mungkin Pastinya naik Pastinya Iya Sudah gitu guys Sudah komentar dari Mas Geri Jadi Kita lanjut ke Narasumber selanjutnya Terima kasih ya Mas Geri Sama-sama Nah sekarang Kita sudah dapat Narasumber kedua Yaitu Mas Galang Ini sama jurusan DKV-nya Mas Iya-iya Sama Kan kita satu kelas Masa teman Gimana sih Gimana Mas Galang Beri komentarnya Gimana rasanya kuliah Di Stikom Surabaya ini Ya Rasanya Biasa aja sih Mas Sebenernya Gak ada yang spesial-spesial gitu Ya spesialnya Dapet teman Sejalan Sepikiran Oh iya Enak buat ngobrol Kayak Mas Budi Mas Geri Ya buat sharing itu enak Dan banyak teman-teman yang Apa ya Unik lainnya Gitu Unik gimana itu Mas Contoh kayak Mas Geri Tau sendiri Oh iya Personalnya kayak gimana Gitu Sama semua sih Mas Gak ada yang spesial sih Mas Oh gitu ya Iya Cuman Dosen Udah bagus sih Memberi arahan Ke Mahasiswa tentang mata kuliah Masing-masing Oh iya Mantap Itu tadi komentar dari Mas Galang Iya gitu aja Mas Nanti ada narasumber berikutnya Iya oke oke Jadi terima kasih Mas Galang Siap siap Halo teman-teman Jadi kita sekarang lagi Ada di Imajayim Adik Abis di kom Kita pegangin Kita pegangin Ini Pegangin Pegangin Gak bisa Nah Duk Ayo Jadi disini Mad geser Jadi disini saya bersama Tiga narasumber langsung Ada Pak Afni Ada Mas Robiaki Sama Mas Mas Jadi disini saya mau Minta komentar Kritik Dan saran Gimana sih kuliah di Stikom Surabaya ini Mulai dari siapa Cewek dulu mobil Pak Afni Silahkan Apa ya Mungkin Ditambahin sistem Itunya aja ya Kayak Dukung Mahasiswanya Buat berkarya Kalau dari fasilitas Kayaknya udah AC-nya udah enak Kalau mandinya udah kayak mal Cuma kalau dari Dukung Mahasiswanya itu Yang kurang banget Kayak Buka Buka Kamus Berapa jam 24 jam Atau buka Masih kita tempat untuk Gawe gitu Ya udah Lanjut 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 Kepotong Oh ya udah Ya udah itu aja Buat kampus Ini apa Durasi bukanya Di Perlamat Di 24 jam Misalnya kan Kita kan Anak Masjidwa kan Butuh waktu Banyak buat bikin karya Kita kan Ga kenal tidur Ga kenal apa Apalagi di Dek cafe Ya masa kita harus ke cafe Kan ga enak Bawa Apa Ya segitu deh Nah jadi kita teman-teman Dari mbak Avni Sekarang mungkin dari Mas Robi Dari saya Kayak main mas Robi Kok tertawa tuh Mungkin dari BK Eh Dari Stikom Untuk Stikom Untuk Stikom Karena saya jurusan Desain komunikasi visual Yang di Stikom Menurut saya Perhatian Kampus Tentang Jurusan Saya itu Kurang perhatian mungkin ya Kurang perhatian mungkin Maksudnya gimana mas Mungkin dari Segi tempat Penggarapan Uang untuk perkarya Mahasiswa di KB Mungkin masih terbatas Dan KB Kita Bisa nyolong-nyolong Padahal Ya Sangat diamankan sih Padahal Dari segi Mungkin Pendukung kayak AC Kayak gitu-gitu Listrik Udah Padang Juga gitu-gitu Cuma mungkin Udah Padang Maksudnya Terang lah Seperti itulah Kurangnya tempat Untuk berkarya Ya Sangat disayangkan Ini yang terakhir Teman-teman Dari Mas Madi Mas Madi ini Termasuk salah satu Anggota Kondrong Indonesia Halo teman-teman Saya kemarin daftar Jadi member Ini apa tadi ya Pertanyaannya Gimana sih Pendapat Mas Di Stikom Surabaya Ini kan Mas Bagi mahasiswa Stikom Saya anu Mas Mahasiswa UPN Tuh Serius Serius Setelah menjalankan perkulian Di Stikom Selama Hampir Tiga tahun Ini Gimana Rangknya Ya Asik aja sih Kalau dari Apa Sudut pandang Diri sendiri Untuk kampus Ya udah Biasa aja sih Kampus pada umumnya Setelah Mendapat Keenam narasumber Ada Afni Galang Gege Mas Robi Lukman Dan Mahdi Enam orang Saya mengambil kesimpulan Bahwa Semua Kampus Atau semua Universitas itu Ternyata sama saja Yang membuat Pembeda itu Mahasiswanya Gitu teman-teman Sampai jumpa Di vlognya Saya Dadah Sampai jumpa 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 Sampai jumpa